Oke, fitur berikut ini adalah fitur utama dari sinkronisasi Mocha Post dan Ecurate Online. Jadi, penjualan dan resip dari Mocha Post masuk sebagai faktur penjualan dan penerimaan penjualan di dalam Ecurate Online. Nah, ini jadi sangat jelas. Jadi, pada saat kita melakukan mapping pertama kali atau sinkronisasi pertama kali antara Ecurate Online dengan Mocha Post, maka kita bisa lihat di sini, ya. Nah, kita lihat di sini. Saya ulangi lagi. Import. Nah, kita pilih outlet, ya. Nah, pada saat kita pilih outlet, kita akan melakukan mapping masing-masing akun-akun pembayaran, ya. Baik itu pembayaran tunai, pembayaran OVO, GoPay, ya, dana, dan lain-lain. Sampai kepada EDC-nya. Nah, ini dia, ya. Dan pembayaran lainnya. Oke. Jadi, fungsinya apa? Agar pada saat kita melakukan pembayaran di Mocha Post, ya, di aplikasi Mocha Post, maka akan masuk kepada akun yang tepat, ya. Entah itu kita bayar pakai EDC-BCA, mandiri, atau kita bayar pakai yang lainnya, ya. Saya akan memberikan beberapa contoh, ya. Nah, beberapa contoh. Jadi, misalnya, seperti berikut ini, ya. Saya akan masuk dulu ke dalam aplikasi Mocha Post, ya. Nah, di sini aplikasi Mocha Post-nya. Nah, oke. Jadi, saya clear dulu. Nah, misalnya, saya tidak menambah pelanggan, ya. Pelanggannya ini kosong. Nah, jadi pelanggan ini kosong. Jadi, misalnya, saya pilih Bistik Ikan 85 ribu, ya. Bistik Ikan 85 ribu. Kemudian, di sini Delivery saya ubah menjadi Dine-in, ya. Nah, jadi, bedanya, saya klik Batal dulu. Nah, jadi, bedanya kalau Delivery ini tidak terkena service charge. Tetapi kalau saya ubah menjadi Dine-in, ya, maka akan terkena service charge. Nah, ini, perhatikan, ya, service charge 5%. Nah, setelah itu saya melakukan pembayaran. Nah, kita ingat pelanggan tidak ada, Dine-in. Nah, 85 ribu, ya. Saya melakukan pembayaran. Nah, di sini saya lewati saja. Saya tidak men-track servernya. Jadi, saya klik di lewati saja. Nah, di sini, misalnya, saya pilih dengan menggunakan uang tunai, ya. Uang tunai, misalnya, dari 98 ribu, kelipatannya adalah 100. Misalnya, bayar pakai 100 ribu. Nah, 100 ribu bisa saya langsung klik di sini, atau saya masukkan secara manual. Juga tidak masalah, ya. Nah. Nah, atau justru dia bayar dengan uang pas 98 ribu. Nah, itu juga bisa. Langsung kita ketik saja. Nah, anggap saja dia bayar pakai kelipatan 100 ribu, ya. Nah, setelah itu klik di bayar. Nah, begitu klik di bayar, Nah, langsung akan kita mau kirim lewat email atau kita mau kirim lewat nomor handphone juga bisa, ya. Itu tidak masalah. Nah, di sini bisa kita cetak struk dan atau kita langsung saja ke transaksi baru. Oke. Jadi, Anda ingat, ya. Yang tadi, bistik ikan pakai menggunakan uang tunai. Oke. Sekarang, saya pilih bistik sapi, ya. Bistik sapi, ya. Yang kedua ini, saya pilih bistik sapi. Nah. Kemudian, di sini, saya ubah pelanggannya, ya. Saya ubah pelanggannya menjadi saya buat pelanggan baru. Nah, misalnya, di sini, suprapto, ya. Suprapto. Nah, nomor handphonenya, saya masukkan 0812-666-987. Nah, emailnya, saya pilih, misalnya, su.gmail.com saja, ya. Nah, kemudian, klik simpan. Nah, ini delivery. Nah, setelah itu, saya klik bayar. Nah, begitu bayar, saya klik lewati. Dan, kali ini, saya menggunakan salah satu e-wallet, ya. Nah, salah satu e-wallet, misalnya, saya menggunakan GoPay. Nah, GoPay, ya. Nah, di sini, saya klik GoPay. Nah, tentunya, GoPay itu pembayaran yang pas. Dan, klik bayar, ya. Di sini, saya klik bayar. Nah, klik transaksi baru. Nah, jadi, ingat, ya. Tadi, bistik ikan menggunakan cash, bistik sapi menggunakan GoPay. Nah, sekarang, kita akan cek di dalam e-curate online-nya, ya. Nah, jadi, di dalam e-curate online-nya, Maka, supaya dia langsung masuk, Maka, kita harus tunggu satu jam. Tetapi, kita tidak perlu tunggu satu jam. Kita bisa melakukan sinkronisasi manual. Dengan cara masuk di faktur penjualan, ya. Di faktur penjualan ini, langsung klik di sini. Import data dan import mocapos. Nah, seperti itu, ya. Dan, di sini kita bisa langsung klik di import manual. Nah, misalnya, tanggal transaksi hari ini, kita bisa buat, ya. Transaksi hari ini. Jadi, mulai import. Nah, sekarang seperti itu, ya. Nah, kita tunggu proses import-nya selesai. Nah, sekarang proses import sudah selesai. Coba kita lihat, ya. Nah, misalnya, saya klik di perbaharui. Nah, ternyata belum masuk. Coba saya klik, saya cek di back office dulu, ya. Make office, mau ke post-nya. Nah, apakah sudah masuk atau belum? Nah, ternyata belum masuk. Oke, saya kembali ke tablet. Saya coba keluar dulu, ya. Jadi, saya klik di ujung kiri bawah. Saya klik di pengaturan. Lalu, saya coba keluar saja, ya. Nah, ini. Keluar. Konfirmasi keluar. Nah. Ya, biar supaya dia refresh. Jadi, mungkin ini ada masalah antara koneksi internet di tablet, ya, dengan di back office-nya. Kalau jaringannya atau koneksinya bagus ke internet, saya pikir sudah masuk, ya, transaksinya di back office muka post-nya itu. Oke, setelah menunggu beberapa saat, saya coba refresh lagi. Untuk memastikan. Nah, jadi sudah masuk, ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, sudah masuk. Ada 93.000 dengan 98.000, ya. 18.000, 27.000 dengan 29.000. Oke. Jadi, sekarang kalau sudah masuk di back office muka post, maka akan berhasil, ya, untuk masuk ke Accurate Online, ya. Nah, jadi kita klik di faktur penjualan. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, kita ulangi lagi. Kita klik di import muka post. Nah, kemudian kita klik di sini dan import manual. Nah, ya, dari tanggal 24 saja. Nah, kita tunggu sampai proses import-nya selesai dan akan kita cek, ya. Tadi yang pertama dengan menggunakan tunai, yang kedua menggunakan OVO, ya. Nah, coba saya klik perbaharui. Nah, ini dia, ya. Jadi sudah masuk, ya. Customer Jakarta dengan Supraktor. Jadi, customer Jakarta tadi menggunakan tunai. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya. Kemudian lunas. Pembayarannya kita bisa cek di sini menggunakan, tepat, ya. Cash Jakarta. Nah, di mana Cash Jakarta kita sudah mapping di sebelumnya, ya. Bahwa setiap pembayaran tunai masuk di Cash Jakarta. Nah, coba saya lihat lagi yang berikutnya untuk Supraktor tadi yang baru kita buat. Nah, ini Supraktor. Nah, ini yang pakai OVO. Apakah tepat dia ke OVO? Eh, maaf. GoPay, ya. Bukan OVO. Tapi tadi dia bayar pakai GoPay. Nah, tepat, ya. Nah, jadi masuknya ke GoPay. Nah, itu dia fungsinya. Nah, perlu Anda ketahui satu lagi, ya. Nah, di dalam Mocha Post ini ada kemampuan untuk melakukan piltang atau invoice. Jadi, sebagai contoh, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya ambil masakan ayam. Nah, ambil masakan ayam. Nah, cah ayam bawang besar. Nah, saya klik dengan cah ayam jamur. Nah, di sini saya bisa langsung klik dibayar. Nah, klik dibayar. Saya lewati saja. Nah, Anda perhatikan di bagian bawah ini ada yang namanya invoice, ya. Nah, ini invoice. Apa sih fungsi invoice? Jadi, fungsi invoice itu adalah hutang dulu. Jadi, si pelanggan boleh hutang kapan-kapan baru bayar. Nah, jadi di sini saya langsung klik invoice. Nah, klik di invoice. Nah, dan di sini harus pilih info pelanggannya siapa, ya. Karena ini sifatnya hutang. Jadi, misalnya Arnold yang hutang, ya. Saya klik Arnold saja. Nah, saya klik Arnold yang hutang. Ditambah transaksi. Nah, berarti sudah ya. Sekarang Arnold. Kemudian, bisa klik di batas pembayaran. Invoice diterima. Dan catatan. Nah, kita bisa masukin misalnya hutang dulu, ya. Hutang dulu. Setelah itu. Nah, invoice diterima. Nah, jadi ini invoice diterima. Saya klik di sini. Nah, bisa kita pilih 7 hari, 14 hari, 30 hari, akhir bulan, atau sesuaikan. Silahkan. Nah, saya klik di invoice diterima dulu. Dan klik selesai. Nah, seperti itu, ya. Dan klik kirim. Nah, setelah klik kirim, bisa dicetak invoice atau masuk di transaksi baru. Nah, dampaknya apa daripada transaksi yang tadi pembayarannya pakai invoice? Nah, ya. Jadi, kita lihat, ya. Nanti di accurate online-nya. Jadi, saya periksa dulu di transaction di sini. Apakah sudah masuk atau belum? Oh, jadi saya salah, ya. Saya tidak boleh klik di transaksi, tapi saya klik di invoice ini. Nah, klik di invoice. Jadi, bukan di transaksi. Nah, benar, ya. Ternyata, di sini Arnold Cornelis Mowoy ada transaksi. Oke, coba kita masuk ke accurate online, ya. Nah, di accurate online ini saya coba sinkronisasi dulu. Nah, sinkronisasi. Nah, saya klik di sini, import muka pos. Ya, di muka pos ini saya seperti biasa, import manual, ya. Nah, import manual dulu untuk memastikan bahwa transaksi Arnold tadi yang di invoice ini sebesar 146.300 yang do in today ini masuk ke dalam accurate online, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi benar, ya. Tetapi dengan statusnya belum lunas. Kenapa? Karena masih terhutang, ya. Oke, sekarang tiba-tiba si Arnold akan melunasi, ya. Coba kita lihat. Arnold, dia akan melunasinya. Nah, jadi saya kembali ke aplikasi Moka. Nah, di sini setelah itu saya klik di kiri bawah, lalu saya masuk di aktivitas, ya. Nah, di aktivitas. Nah, di aktivitas ini untuk melakukan pembayaran saya klik di sini, di catat pembayaran. Jadi, kalau yang lain itu sudah lunas. Nah, kalau yang ini ada catat pembayarannya, ya. Nah, di sini saya klik di catat pembayaran. Nah, lalu saya masukkan nilai pembayarannya. Misalnya, 146.300, ya. 146.300. Nah, ini. Lalu, nah, ini diterima pakai apa? Nah, saya klik di sini pakai tunai. Nah, setelah saya klik pakai tunai, dan ok tunai 146.300. Nah, agar tombol selesai yang di bagian atasnya ini dia bisa aktif, maka saya harus klik lagi di tanggal pembayarannya. Nah, tanggal pembayaran harus diisi ini. Nah, setelah tanggal pembayarannya diisi, baru kita klik di selesai. Nah, ini dia. Klik di selesai. Ya. Nah, dengan demikian. Oke. Sekarang, saya kembali ke point of sale. Ya. Coba saya kembali lagi ke dashboard Mocha Post, ya. Nah, saya coba refresh di sini. Nah, Arnold sudah paid, ya. Nah, artinya, coba kita lihat, ya. Nah, sekarang Arnold belum lunas. Saya coba sinkronisasi, ya. Arnold belum lunas, 146.300. Saya coba sinkronisasi lagi. Nah, di sini. Saya import Mocha Post. Nah, lalu saya buat import manual, ya. Nah, import manual. Nah, kita lihat apakah ini akan menjadi lunas atau tidak, ya. Nah, setelah selesai, saya coba refresh. Nah, sudah, ya. Menjadi lunas. Nah, di sini pembayarannya pakai cash tadi, ya. Tunai. Nah, sekarang kita lihat. Ya, benar, ya. Nah, jadi itulah fungsi dari invoice. Jadi, Mocha Post ini bisa ada kemampuan untuk melakukan invoicing atau piutang dulu. Kapan-kapan baru bayar itu bisa. Nah, kita lihat. Terima kasih.